Turnamen tenis meja memperebutkan piala Dr. Sofiantan digelar di Gormetal Jalan Metal 5 Medan. Pertandingan dilaksanakan selama dua hari, dari hari Sabtu hingga hari Minggu. Dalam acara pembukaan turnamen, turut hadir Wakil Ketua Umum KONI Pusat Yayuk Basuki yang juga mantan petenis handal Indonesia. Peserta turnamen dibagi menjadi empat kategori, dengan total jumlah peserta sebanyak 321 orang. Di mana kategori pelajar putra berjumlah 94, kategori pelajar putri sebanyak 34 peserta, kategori divisi 56 dengan jumlah 151 orang, dan ganda usia di atas 50 tahun sebanyak 42 orang. Selain peserta asal Kota Medan, kompetisi ini juga diikuti oleh daerah lain, seperti Tebing Tinggi, Binjai, Serdang Bedagai, Pematang Siantar, Kota Subu Salam, Aceh Tamiang, Langsa, dan Surabaya. Sofiantan selaku penggagas turnamen mengatakan, turnamen ini merupakan titik awal bangkitnya tenis meja Kota Medan. Sofiantan yang juga anggota DPR RI Komisi 10 ini, juga mengatakan ajang ini sekaligus sebagai persiapan pekan olahraga 2024, di mana Kota Medan akan menjadi tuan rumah. Nah, lihat bahwa ini harus dibangkitkan, sekaligus menyentil, agar berhenti pertikaian. Lihat ini atrit ini yang banyak yang berbakat di daerah, maka kita melakukan kejuaraan ini. Dari turnamen-turnamen ini apa yang diharapkan? Ya, kita berharap bahwa turnamen ini pertama memicu kembali bahwa, eh, ada yang melihat Glenn, Glenn tidak ditinggalkan. Yang kedua, ini sebagai persiapan menuju PON 2024. Sementara itu, Yayuk Basuki, Wakil Ketua Umum KONI Pusat, mendukung dari pelaksanaan turnamen tenis meja ini. Dirinya mengapresiasi upaya dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga yang tidak memberikan bantuan perdanaan bagi cabang-cabang olahraga yang mengalami dualisme kepengurusan. Sebenarnya, tadi saya sudah sedikit menyinggung apa yang dilakukan dari pihak Kementerian Pemuda untuk tidak memberikan bantuan dana terhadap satu kubu pun, ya, atau satu pihak pun, ya, di antara tiga PB ini, ya, atau dua atau tiga itu. Nah, itu sebetulnya itu salah satu penalty, ya, salah satu yang di mana, hal yang di mana mereka harus betul-betul, Oh, iya, kami salah. Karena kenapa? Yang jadi korban tetap atlet. Sebelumnya, turnamen tenis meja yang sempat marah di Sumatera Utara mulai meredup sejak beberapa tahun belakangan, akibat perselisihan di badan pengurus tenis meja. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara